Di perbatasan Tanah Haram, tempatnya 11 km dari Masjid Nabawi, Kota Madinah, Arab Saudi, ada sebuah masjid yang sangat indah bernama Masjid Bir Ali. Disinilah tempat mikat atau berpakaian ikram bagi jamaah calon umroh maupun haji Indonesia yang ingin memasuki Masjidil Karam, Megha Al-Bukaroma, termasuk jamaah umroh sindewisata Madiun Angkatan ke-23 yang totalnya sebanyak 90 jamaah. Jamaah sindewisata melaksanakan umroh pertama yang wajib bagi setiap jamaah ini. Selanjutnya, para jamaah langsung melaksanakan rukun umroh yaitu tawaf sebanyak tujuh kali di kabah hingga melaksanakan suha'i dan tahalul. Para jamaah merasa bersyukur bisa melaksanakan umroh yang pertama dengan lancar, apalagi para pembimbing atau mutawif dari sindewisata Madiun sangat telaten dengan para jamaah untuk membimbing melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci. Para jamaah merasa bersyukur bisa melaksanakan umroh wajib yang pertama Alhamdulillah, Alhamdulillah dan Alhamdulillah Kata tersebutlah yang selalu terucap dari para jamaah atas lancarnya umroh yang pertama ini. Alhamdulillah dan 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 Al Bersama aja Menurut jamaah program sindowisata memang beda dengan biru umrah lainnya Karena jamaah bisa melaksanakan umrah sebanyak 4 kali Ikuti terus liputan eksklusif umrah sindowisata hanya di JTV Madiun Dari Megha Al-Mukaroma, Heru Kesuanto, melaporkan